terlihat ada seorang trainee dengan nametek carmen yang terpasang di depan bajunya halo semua tahun, welcome back lagi to my youtube channel bersama dengan aku, Yusriel Kim by the way, thank you so much ya, buat kalian yang sudah gak klik video ini dan juga nonton video ini, thank you so much dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga god bless you dan guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang update berita seputar dunia perkepapan yang tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan dan buat kalian yang gak menjadi orang yang kudet nih, terutama mengenai informasi seputar artis popori kalian ataupun ideal popori kalian yaudah langsung aja subscribe channel youtube ini sekarang juga, karena setiap harinya kita akan terus update oke, dan tanpa banyak cakap-cakap lagi, yuk kita kepoin bareng-bareng seperti apa sih berita yang lagi hangat, berikut adalah liputannya well guys, untuk berita pertama kita akan membahas tentang secret number dengan lagu doksa yang borong tropi hot stage membuktikan popularitas yang kian meluas, secret number kembali membawa pulang tropi kemenangan untuk kategori hot stage di Inki Gayo pada tanggal 11 Juni padahal teman-teman baru saja beberapa hari yang lalu nih, mereka itu sudah menerima tropi dengan kategori yang sama dan kini mereka kembali dinobatkan sebagai artis dengan aksi panggung terpanas dengan kemenangan tersebut, secret number telah mengumpulkan 4 tropi untuk hot stage di acara musik Inki Gayo dan ini adalah something yang benar-benar amazing meskipun lawan mereka juga adalah grup yang besar seperti Shrekid dan Enhypen, secret number tetap berhasil melewatinya dan untuk karya doksa ini, secret number berhasil mengumpulkan 2 tropi kemenangan di hot stage Inki Gayo dan teman-teman, for your information, untuk memenangkan kategori hot stage, mereka itu harus mengumpulkan suara yang banyak melalui 4 tim penggemar dan secret number berhasil unggul dengan 56.174 poin sementara itu, di urutan kedua diraih oleh Shrekid dengan 34.345 poin dan Enhypen berada di posisi ketiga dengan total poin 4.600 jika dilihat dari jumlah poin yang dikumpulkan, poinnya secret number benar-benar tinggi ya teman-teman dan hal ini juga membuktikan betapa kuatnya penggemar mereka untuk saat ini meskipun belum berkesempatan membawa pulang tropi kemenangan pertama untuk lagu comeback terbaru mereka doksa pencapaian ini juga patut untuk kita rayakan karena untuk mendapatkan hal itu juga tidak mudah teman-teman apalagi ini adalah kemenangan kedua mereka dengan doksa wow, debak gak sih? dan jika melihat potensi secret number yang saat ini mulai meningkat dengan basis penggemar yang juga turut berkembang pesat kemungkinan besar mereka memiliki peluang untuk unggul di comeback atau proyek selanjutnya apalagi mereka juga sudah mulai dilirik nih oleh banyak masyarakat khususnya adalah dari penggemar musik kpop internasional musik mereka juga mulai dicintai dan diakui oleh sebagian besar masyarakat karena selain energi dengar, mereka juga punya konsep yang kuat sehingga mudah untuk mengenali warna musik yang mereka gunakan yang kemudian menjadi ciri khasnya secret number dan teman-teman berikut adalah bagaimana reaksi dari para penggemar di twitter atas kemenangannya secret number yang pertama ada yang komen wah, keren sekali gadis-gadisku rekor yang luar biasa wah, mereka bahkan mengalahkan Shrekit ya pasti yang hadir di sana terheran deh di saat mendengarkan pengumuman tersebut dan dari hal ini dapat kita sempurkan bahwa comeback doksa kali ini emang bener-bener amazing banget sih karena aku juga melihat ada peningkatan yang signifikan dalam karirnya secret number selain memenangkan 2 tropi hostage inkigayo mereka juga berhasil masuk ke dalam top 14 music bank chart dengan doksa dan kemudian mereka juga masuk nominasi win di show champion dan bahkan terpilih untuk tampil di GMO Sonic 2024 itu adalah hal yang bener-bener amazing banget loh teman-teman dan tidak hanya itu saja brand reputation dari secret number juga semakin meningkat mereka sekarang berada di peringkat ke-38 dalam kategori girl group poin dari secret number sendiri adalah 234.477 disini mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya ya apa sih itu brand reputation? brand reputation adalah sebuah persepsi orang lain bisa pelanggan, stakeholder, bahkan kompetitor terhadap sebuah brand jadi citra merek ini tidak hanya di mata orang-orang yang menjadi target pasar doang lebih dari itu, brand reputation tersebut juga menjangkau pihak-pihak yang jauh lebih luas persepsi ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor baik itu dari pengalaman langsung maupun tidak langsung yang didapatkan oleh pelanggan selain itu, ini bisa juga dari pengaruh luar seperti perilaku teman dan keluarga, strategi marketing yang dijalankan, dan lain sebagainya prinsipnya itu mudah semakin bagus brand reputation mereka maka semakin bagus juga nih kredibilitas business tersebut ini akan menjadi tujuan yang harus dicapai oleh sebuah perusahaan jika mereka memang meningkatkan angka penjualan dan marah keuntungan yang lebih besar sementara itu, di korea sendiri, untuk pemeringkatan brand reputation ditentukan melalui analisis libutan media penyanyi partisipasi konsumen, interaksi, dan indeks kesadaran masyarakat dan mereka menggunakan data besar yang dikumpulkan dari tanggal 27 April sampai pada tanggal 27 Mei dan kalian juga patut berbangga ya karena untuk peringkatnya secret number itu udah naik dan mereka menurut aku untuk kali ini naiknya tinggi banget sih dan guys bagaimana nih reaksi kalian setelah mendengarkan kabar dari secret number apakah kalian bahagia? nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar lanjut kita akan masuk ke berita kedua ini adalah sebuah rumor yang mengatakan bahwa ada trainee asal Indonesia yang dikabarkan akan bergabung dengan ke grup barunya SM Entertainment untuk informasi, sebelumnya itu SM telah mengumumkan rencana untuk meluncurkan IP baru pada tahun 2023 termasuk untuk mendebutkan boyband dan juga ke grup baru rencana itu diumumkan oleh CEO SM Entertainment yaitu Jang Chol Hyuk dalam video Youtube baru dan di akhir-akhir video beliau ini kayak membahas tentang pengumuman untuk mendebutkan ke grup baru dalam video itu beliau mengatakan trainee yang diperkenalkan pada showcase bulan Maret 2023 akan menjadi bagian dari grup baru ini dan SM Entertainment pertama kali mengisyaratkan rencana mereka untuk mendebutkan grup baru pada awal bulan ini ketika merilis perhatian jauh sesuatu musik dari rencananya untuk kolortal ketiga di tahun 2023 dan khususnya tentang pendebutan New Girl Group sebagai salah satu agensi raksasa di Korea Selatan SM Entertainment memang tidak ada hentinya nih untuk mencari peserta pelatihan dari pencuru negara sejak era K-pop generasi kedua SM Entertainment kerap kali mengambil training asing untuk berlatih di perusahaan mereka berbagai training asing yang berhasil debut di bawah naungan SM Entertainment antara lain ada Zomi Super Junior Victoria FX Lai Exo Ningning Espa Yuta dan Kuni NCT dan masih banyak lagi ada yang mau nambahin? nanti langsung aja ya komen di kolom komentar kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 yang lalu SM Entertainment itu seperti mengadakan showcase untuk menunjukkan bagaimana keterampilan dari calon member girl group baru mereka namun acara itu hanya berlaku nih untuk penggemar SM Entertainment yang bisa datang secara langsung ataupun offline dan tidak menyediakan akses untuk penggemar online pada acara itu beberapa training wanita dari SM Entertainment memamerkan keterampilannya masing-masing beberapa nama peserta paten SM Entertainment yang hadir di 2023 SM Training Showcase pun dirumorkan berjumlah 21 orang menurut seorang OP yang hadir dalam acara itu beberapa training wanita itu bernama Yuna, Haram, Jiwoo, Ojo, Rena, Joen, Yian, Yerin, Soyun, Herin, Haen, Nahyun, Nayeon, Jimin, Karmen, dan 5 orang peserta lain yang tidak diketahui namanya dan usut punya usut training SM Entertainment yang bernama Karmen digabarkan sebagai peserta pelatihan yang berasal dari Indonesia dan untuk nama lengkap dari Karmen sendiri diakini adalah Karmenita rumornya Karmen itu lahir pada tahun 2005 dan berasal dari Bali Karmen diketahui bergabung dengan SM Entertainment pada pertengahan tahun 2022 dan memang pada saat peserta pelatihan wanita sedang tampil di showcase itu terlihat ada seorang trainee dengan name tag Karmen yang terpasang di depan bajunya dan pada unggahan di Instagram mengenai rumor Karmen yang bergabung sebagai peserta pelatihan SM Entertainment ada seseorang dengan nama pengguna at MYY0637 yang juga berasal dari Denpasar, Bali dia itu kayak mengaku sebagai teman sekolah dari Karmen dan bahkan membenarkan rumor tersebut sementara itu menurut Jang Chol Hyuk selaku CEO dari SM Entertainment pelaguru baru ini akan debut pada kuarter keempat tahun 2023 dan tentunya rumor mengenai Karmenita yang berpartisipasi dan diperkenalkan sebagai peserta pelatihan di 2023 SM Training Showcase sangat diantisipasi oleh warganet Indonesia namun dikenakan masa trainingnya yang benar-benar singkat banget warganet berspekulasi jika kemungkinan Karmen ini akan menjadi bagian dari kekrup baru SM Entertainment di masa mendatang dan bukannya debut di tahun ini tapi teman-teman banyak lo kasus ada idol yang trainingnya itu benar-benar singkat banget tapi udah bisa didebutkan di SM Entertainment juga ada kok teman-teman beberapa idolnya yang debut meskipun mereka itu punya waktu pelatihan yang singkat intinya adalah masa training itu tidak mempengaruhi apakah mereka dapat didebutkan dengan cepat atau tidak tergantung bagaimana si training ini apakah dia memang siap dan juga layak untuk didebutkan kalau emang udah siap dan juga layak dan juga menurut agensi udah benar-benar cocok nih dengan konsep grupnya pasti dia akan didebutkan meskipun waktu pelatihannya itu benar-benar singkat banget dan kita berharap saja ya untuk rumor ini semoga benar gitu ya kan karena kalau kita berkaca dari rumor sebelumnya itu kan banyak yang palsu juga intinya adalah kalau benar ya alhamdulillah kalau tidak benar juga rumornya ya kita sebagai netizen bisa berbuat apa lagi gitu ya kan intinya adalah kita harapkan yang terbaik saja untuk Carmenita kalau benar kita doakan semoga dia juga dapat didebutkan di kekrup barunya SM Entertainment amin anyway cukup sekian ya untuk hari ini dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan maybe, sikap, tindakan, dan everything I'm so sorry banget dan nanti kalau aku ada misinformasi nih ntar langsung aja ya koreksi di kolom komentar cukup sekian ya untuk hari ini dan juga terima kasih banyak bakal yang sudah mampir thank you so much selamat beraktifitas semuanya goodbye bye bye